main drum, nah saya dulu itu waktu, ini sedikit ceritanya, waktu SMP itu kan ada alternatif-alternatif dari budu persenian ada drum, ada keyboard, ada gitar, nah saya dulu itu menolak untuk belajar drum karena waktu itu saya ada ketakutan nanti lengan saya gede ada pelengannya gak besar nah ini sekarang boleh dong dijawab ya, ketakutan saya itu bener gak sih? saya waktu itu, saya waktu itu, aku gak mau belajar drum nanti gede lengan ku gitu ya mungkin gini, mungkin sama Adep nih nanti Adep akan tunjukkan kalau main drum, itu kan cukup ininya saja oh pergelangan tangan aja emang kalau begini action kalau Adep kan sampai puter-puter setengah jadi yang main jadi pergelangannya aja yang main pergelangannya aja, oh gak nyampe di pergelangannya kok caranya mau jadi minaragawan namanya juga masih cupu ya, waktu itu gak ngerti loh ya pemirsa ini Bang Adep akan menunjukkan salah satu skill-nya mari kita saksikan jadi posisi di ini sener ya ini namanya pet nih kasih tau dulu, ini pet kayak buat latihan sticking ya mungkin kalau latihan bisa di itu dong kalau ada ini ya ipad ya ipad jadi biasanya sih kalau orang sebelum last drum tuh pasti diajarinnya pet dulu karena buat latihan sticking kalau mungkin gitar fingering ya ya fingering nah ini juga ada namanya sticking dan apa kalau misalnya latihan di pet ini di sener ini posisinya segitiga nih oh gitu nggak boleh begini oh iya gitu jadi begini jadi walaupun nanti miring ke kanan ke kiri tetap segitiga jadi gak boleh kemana-mana posisinya gini pergelangan semua pergelangan ya jadi gak ada hubungan ya jadi gak ada hubungan ya jadi kalau tadi bilangnya jadi gak keren mungkin angkat beban kali makanya ketawa kenceng banget ya iya posisinya tuh pergelangan jadi koordinasi kanan kiri harus oke ya iya oh baik-baik